it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku pujinur hayati sharing lagi untuk aktivitasku kali ini dan ini di pagi hari setelah si kakak berangkat ke sekolah ya teman-teman ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk kalian yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku aku harap kalian bisa menekan tombol subscribe-nya untuk kegiatan pagi ini aku dimulai dari beres-beres kamarnya si kakak karena kalau dia sekolah itu otomatis aku yang ngeberesin kamarnya ya karena dia suka buru-buru gitu jadi setengah tujuh itu udah berangkat jadi gak keburu untuk beresin kamarnya paling dia ngeberesin ya kalau pas lagi libur aja ya teman-teman dan untuk adek-adeknya itu lagi disuapin ya sama pengasuh di ruang keluarga sebenarnya untuk anak-anak kadang-kadang kalau pagi-pagi itu suka main dulu gitu ya tapi karena mungkin sekarang lapar jadi sebelum main sarapan dulu ya teman-teman jadi nanti kalau lagi main udah enak ya perutnya udah kenyang udah terisi oh iya teman-teman gimana nih kabar kalian semua hari ini aku doakan mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat ya dan untuk teman-teman yang hari ini lagi kurang fit ataupun lagi dalam kondisi sakit mudah-mudahan cepat sembuh lagi dan bisa beraktifitas seperti sedia kawak setelah kamar si kakak beres ternyata anak-anak aku udah main ya teman-teman jadi udah gak ada disini padahal tadi waktu aku beres-beres kamar mereka masih disuapin dan ini aku lanjut nyapu-nyapu ya di ruang keluarga dan untuk makeover ruang keluarga ini udah hampir beres ya teman-teman tapi ini tinggal ngecat bagian kusen-kusennya gitu karena catnya udah pudar gitu ya jadi mau ditimpah lagi dengan warna yang masih sama ya ini memakai cat apian warna putih ya teman-teman untuk kondisi ruang keluarganya juga ini masih berantakan ya teman-teman karena memang belum beres total jadi dibersihinnya nanti aja kalau udah bener-bener beres semua oke teman-teman ini aku udah nyapu ya udah beres-beres dan sekarang ini lanjut ke dapur untuk masak ya cuaca hari ini agak mendung-mendung gitu ya teman-teman ini aku masaknya untuk hari ini hanya dua menu ya ini untuk makan siang dan seperti biasa aku masak masakan yang sederhana aja yang mudah sama yang cepet juga ya teman-teman ini aku lagi ngegoreng ayam ayamnya ini yang udah diungkep ya jadi tinggal digoreng aja lalu yang satu lagi aku lagi bikin bening bayam ya dan selain itu aku juga ini mau bikin sambal ya teman-teman tapi ada kurangnya sih ini aku enggak ada lelapan ya teman-teman tapi enggak apa-apa ya sayurannya kan diganti itu sama bening bayam dan karena anak-anak aku disini enggak suka sama ayam ya ada sih satu anak itu yang bungsu kadang suka gitu kadang enggak sama ayam kalau misalnya anak pertama sama anak kedua itu bener-bener enggak suka ya kecuali kalau ayamnya itu dimodifikasi gitu ya teman-teman kalau digoreng gini enggak suka jadi aku ngegorengnya sedikit aja ini hanya untuk makan siang ya Alhamdulillah untuk ayamnya ini udah mateng dan ini untuk sambal tomatnya juga aku goreng ya teman-teman biar lebih enak aja dan lebih awet gitu ya kalau misalnya enggak digoreng itu suka cepet basi ya jadi lebih baik ini digoreng dan ini Alhamdulillah masakan sederhananya udah mateng semua ya untuk anak-anak aku nanti paling proteinnya telur aja ya teman-teman karena kalau telur itu semuanya suka ya enggak ada yang enggak suka dan teman-teman ini enggak tahu kenapa ya kameranya jadi berubah warna seperti ini ya mungkin karena terkena cahaya atau ketutup dimana aku juga enggak ngerti ya kadang-kadang suka begini ya teman-teman jadi lagi terang-terang tiba-tiba kok jadi berubah warna gitu di videonya disini ada yang samaan enggak sih teman-teman seperti itu setelah masak beres ini aku lanjut lagi kegiatan berikutnya jadi aku kan dari awal bulan kemarin udah punya rencana untuk sukuran kecil-kecilan ulang tahun anak kedua aku ya jadi kemarin itu aku udah belanja di warung ya teman-teman karena aku lagi males ke pasar jadi aku belanja ini di warung ini itu untuk isian hampersnya ya jadi makanannya juga ini yang sederhana-sederhana aja karena memang aku juga sukurannya sukuran kecil-kecilan aja ya cuma di rumah dan yang diundangnya juga enggak terlalu banyak hanya tetangga aja disini ya yang deket-deket sama ada beberapa teman sekolah agamanya anak aku sebenarnya dari bulan-bulan kemarin itu belum niat banget sih ya tapi karena anak kedua aku itu memang belum pernah gitu ya ada acara sukuran ulang tahun yang mengundang teman-temannya jadi dia itu kalau ada yang undang ke ulang tahun temannya itu suka pengen gitu ya teman-teman jadi suka bilang katanya pengen banget seperti itu gitu bisa ngundang teman-teman jadi ya aku laksanain aja Alhamdulillah ya di tahun ini karena budgetnya juga ya teman-teman ini disesuaikan gitu ya dan Alhamdulillah ini aku udah beres ya motong-motong snack-snacknya ini aku lagi masuk-masukin ini hanya beberapa macam aja sih ya untuk snacknya dan ini juga hanya yang murah-murah aja gitu ya teman-teman nanti mungkin ditambah dengan nasi kuning gitu ya kalau ini udah beres tapi kalau nasi kuning kan harus dibikin yang ngedadak jadi mungkin besok aja pas acaranya mau dimulai gitu dibikin ngedadak dan untuk anak balita aku kan ada dua ya teman-teman untuk yang bungsunya itu baru usia 3 tahun setengah sebenarnya pengen juga katanya seperti ini tapi gimana ya karena beda bulan kalau yang bungsu itu bulan desember desember sementara anak kedua aku kan bulan ini bulan Mei jadi kan jauh gitu yaudahlah jadi satu-satu aja ini ulang tahunnya atau syukurannya mudah-mudahan nanti ke depannya ada rejeki lebih lagi bisa ngerayain ulang tahun atau syukuran lagi untuk si bungsu oke teman-teman alhamdulillah aku udah beres ya untuk ngisi hampers ulang tahunnya dan ini yang kerja masih ngecat ngecat kusen ya teman-teman ini lagi ngecat kusen bagian pintu kamar si kakak ya sama juga ini mau pasang gorden untuk gorden aku gak beli ya ini memakai gorden yang dulu ada di pintu kamarnya si kakak aku pindahin ke sini aja dan untuk yang lainnya sebenarnya aku udah pesen ya tapi belum dateng barangnya jadi sementara ya seperti ini dulu ya teman-teman untuk gorden yang dulu disimpen dulu gak aku pakai jadi aku pakainya yang putih seperti ini aja untuk bagian atas pintu ini pakai pitress poni aja ya teman-teman tapi untuk jendela-jendelanya seperti yang aku bilang tadi belum dateng ya udah aku pesenin jadi untuk sementara seperti ini dulu aja sekian dulu ya teman-teman sharing aktivitasku kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh